Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kita yaitu petani polikurtur Nah pada kesempatan video kita kali ini Kita akan membahas tentang penyeprayan pertama ya Untuk tanaman jagung Yang sedang kita ikutkan dalam lomba teman-teman Nah disini kita kemarin tanam tanggal 18 Kemudian saat ini Tanggal 22 Jadi sekitar 4 HST ya teman-teman 4 HST itu jagungnya sudah mulai kelihatan tumbuh teman-teman Nah disini ya Ini kelihatan tumbuh Nah ini Walaupun ada beberapa yang belum nampak tumbuh teman-teman Jadi ada beberapa yang belum kelihatan tumbuh Nah ini belum kelihatan ada pertumbuhan ya Kalau ini sudah ada Kemudian ini Ini ada juga nih teman-teman Ini ada ya Ya sebagian Ada yang belum tumbuh lah Sekitar 30% yang belum tumbuh Nah pada usia 4 hari ya 4 HST ini Kita akan melakukan penyeprayan Insektisida Untuk penanggulangan masalah jebret teman-teman Jadi kalau disini sih disebutnya jebret Jadi ketika ada hama lalat buah Menusuk bagian tengah tunas jagung ya Jadi dia menusuk bagian tengah tunas jagung seperti ini Nanti pertumbuhannya dia tuh akan Apa ya Melungker gitu Pokoknya Dia gak bisa Gak bisa normal lah Kalau kena lalat buah itu Nah makanya kita Harus melakukan spray Pestisida Nah oke Pestisida apa yang akan kita gunakan Kita langsung lanjut teman-teman Nah oke teman-teman Jadi ini adalah Pestisida yang kita gunakan Yaitu insektisida Disini saya menggunakan merek Chlorel ya Ini bahan aktifnya Chlorpiripose dan Sipermetrin Nah kalian bisa menggunakan merek dagang yang lain Seperti Starbun ya Itu juga Bahan aktifnya kurang lebih sama Nah untuk penggunaannya ini Kita menggunakan Spad 3cc Seperti ini ya Nah ini Spad 3 mili Karena Kita Spraynya gak banyak teman-teman ya Kecuali Kalau banyak Kita pakai Ukuran yang lebih besar Nah disini kita sudah siapkan Air sebanyak 1 liter ya Kurang lebihnya Kemudian ini kita ambil dari sini Sebanyak Setengah Mili teman-teman Nah disini Ini setengah mili teman-teman ya Nah ini setengah mili Itu kita campurkan ke Sini teman-teman Nah Jadi untuk dosisnya adalah 0,5 mili Per liter air ya teman-teman ya Kalau satu tanki itu berarti Kalau tankinya 16 liter itu berarti 8 mili Nah ini kita kasih 0,5 mili per liter air Nah hanya sedikit teman-teman ya Nah kemudian ini saya masukkan ke dalam tanki sprayer Kalau kalian hanya nanam sekala pekarangan ya Dalam artinya hanya di rumah Kalian gak perlu pakai tanki sprayer yang besar seperti ini Kalian bisa pakai tanki sprayer yang ukurannya kecil ya Terlalu kapasitas 2 liter atau 5 liter air bisa Karena ini saya adanya tanki sprayer untuk biasa di lahan ya Nah oke kita langsung lanjut ke penyeprayan teman-teman Nah oke teman-teman selanjutnya kita langsung spray ya Jadi untuk penyeprayan seperti biasa Yaitu merata mengenai seluruh bagian tanaman Dan media tanamnya Oke kita langsung lanjutkan Untuk penyeprayan Nah seperti ini teman-teman ya Jadi usahakan merata teman-teman ya Nah seperti ini Kita spray semuanya teman-teman Nah oke teman-teman Jadi itu adalah proses penyeprayan untuk jagung manis kita ya Yang kita buat untuk kecara perlombaan Dan penyeprayan akan kita buat 3 hari sekali ya Jadi hari ini spray Nanti 3 hari lagi kita spray lagi Nah kemudian Nanti kalau hujan atau cuaca kita itu sering hujan Nanti rencana akan kita tabur Dolomit lagi teman-teman ya Biar pH nya gak mudah drop Karena terkena air hujan Nah oke cukup sekian ya teman-teman ya Untuk video kita kali ini Jangan lupa nantikan video selanjutnya Dan untuk teman-teman yang Pengen belajar dengan jagung manis Di pekarangan rumah Untuk skala konsumsi sendiri Kalian bisa ikuti cara saya Ataupun cara-cara dari Petani yang lainnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani polikurtur